ketemu sama orang yang membidangi perbankan pak bahak saya akan ngomong terus kalau bumi itu penting karena itu harga mati dalam sistem perbankan ya saya bilang, saya akan ngomong terus kalau riba itu haram sebagai konsekuensi bahwa ulama harus mengatakan kalau riba itu haram tapi kan gak realistis, ekonomi itu gak jalan kalau gak ada riba, ya saya bilang kemelaratan itu akan jalan terus selagi yang kaya masih menghisap yang miskin ya itu memang saya akui, akibatnya ya begitu ya sama, artinya tapi kita akan menjadi bodoh, ketika pakar-pakar ekonomi mengatakan tidak ada bunga maka tidak ada perbankan ekonomi macet, kita seakan-akan bodoh dan kalah, sebetulnya mereka yang ngerti kok dengan sistem bunga maka akan terus terjadi penghisapan yang kuat sama yang miskin saman baca tek-tek pidato direktur direktur EMS itu sering mengakui harus ada perubahan sistem keuangan dunia, tetap ada yang salah karena berkali-kali EMS itu kalau jadi dokternya negara yang boleh tambah parah tapi kenapa kita selalu ngaku apa kak? makanya kalau setuju, wonton riwayat hadis dan ini sohkai ketika ada fitnah, ada fitnah, orang alim sempetnya tidak mengalimi, orang malah tawak dan menikmati orang alim harus menunjukkan kealimannya sengalim kudung aku ngalim faham? sengalim aku bodoh bahaya itu akan dekat lakna karena kalau kebenaran tidak diomongkan, maka nilai masyarakat pasti kacau pasti apa? kacau misalnya begini ini contoh dan peringatan sekaligus contoh dan peringatan orang-orang yang berkata orang yang berkata orang yang berkata kudung tunjuknya bahwa kita lebih bahagia haram kalau kita berkata kalau kita berkata sampai sampai terhadap duit itu segera itu berkata kenapa saya mengatakan begini masalahnya seperti yang dikatakan MC saya berkali-kali ngomong orang di cafe cari hiburan itu biar seneng orang main gitar di jalan-jalan biar asik kebenaran akan kalah saat pelaku kebenaran tidak pernah asik sementara pelaku kebatilan akan menjadi trauma sosial nanti orang-orang seneng kebatilan kalau aku ini cafe enjau aku tidak tahu untuk apa? harusnya kamu bisa jawab aku yang asik tidak asik saya tidak tahu sebab itu orang-orang tahu orang-orang sholat itu dididik Allah kalau hati mereka bisa tenang pakai gitar pakai hiburan kenapa hati kita tidak tenang saat ingat Allah SWT maka susah itu bagian dari keharam termasuk sesuatu di na'udzubillah di nabi setingkat kekafiran kemusrikan dan kemaksiatan termasuk susah juga haram haram jadi susah termasuk tersangka sesuatu yang ista'adhaminhu Rasulullah sallallahu alaihi na'udhu ya Allah saya minta dilindungi dari rasa takut males dan rasa gelisah susah kriminal piyai santri tidak menarik di mata masyarakat kiai juga profesi yang tidak menarik di masyarakat maksudnya pelakunya kita tidak enjoy kokar kokor tidak jelas siapa yang ingin berprofesi yang nasib percontohannya kayak itu kan kalau ini termasuk kiai segera tahu susah ini segera segera jadi 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 pw itu pernah saya malah banyak guru-guru yang dikasih tetap PNS itu seorang guru-guru pengen ayam kayak guru-guru saat itu wali kiai pengen ayam pengen apa PNS ini nanti dengan pak PNS gaji tetap kalau guru-guru tetap karena ini mau mati kalau guru-guru cerita dapat ini kemudian mudin mudin itu tukang rumah mau mati anak yang mondok tegok yang mondok tidak mondok agak tidur itu tidak menjalur dua orang mau mati bagaimana profesi kaya ini bisa menarik orang ini bisa menarik bagaimana profesi kaya ini bisa menarik secara fisik kalau aku 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 negri yang aku tahu apa untuk gaji tetap jadi itu gaji itu saya saya itu tidak pernah, itu menurut saya itu haram besar, dosa kalian sering didulang di guru SD, guru SMUPNS resepurip ayam apa-apa? jadi ayam, saya tidak mendidik ayam tapi penghasilannya kan tidak tetap, saya tidak tetap saya tidak tetap penghasilan, rezeki di pinggiran tetap kamu malah goblok rezekimu dengan teknik tiap bulan rezekimu dengan teknik tiap bulan, kadang-kadang rezekimu dengan teknik tiap bulan berarti kenapa tidak sering didulang? malah goblok menang, rezekimu harus didulang malah goblok menang rezekimu tidak mesti didulang, sehat ya rezekimu, senang ya rezekimu itu malah jadi bodoh menang, rezekimu harus didulang, penyempitan ilmiah kalau orang inteleks, ciri utamanya itu tidak goblok termasuk goblok, rezekimu harus didulang, dua berarti enak gak jadi enak banget jadi jelas termasuk susah termasuk masalah utama umat islam sekarang kenapa tidak bisa kompetisi, karena mental susahnya itu menggantui bagaimana orang bisa kompetisi, susah kukar-kukur? tidak bisa orang bisa kompetisi itu kalau fresh, kalau dalam keadaan sikap berlapang gak? tidak nabi itu bisa hebat itu termasuk rumusisitok alam, nasroh, lakanova karena berhati lapang sementara problemnya orang soleh di Indonesia orang soleh itu identik baik kelunak-kelunak, kukar-kukur, sumpuk dan itu dirasa tidak dosa sebenarnya itu bagian dari dosa salah saya punya banyak ayat tentang ini misalnya mengatakan kukul bifadlillahi wabirahmatihi faqidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yasmah orang islam itu yakin tidak bisa dikaiti fadli Allah rahmatihi Allah tidak bisa senang orang tidak bisa senang tapi kita senang masalah mereka dibunuh oleh tomak kita saya senang jadi dikira tidak bisa senang kok repot tidak bisa santri tidak bisa tidak bisa tidak bisa tidak bisa kalau kamu ingin punya herkat yang tinggi dengan derajat yang tidak pernah lapuk tidak pernah hilang maka kamu jangan merasa terhormat oleh sesuatu yang mudah hilang saya tidak bisa mengatakan saya tidak bisa mengatakan tapi kamu tidak berboda kamu tidak mengatakan saya tidak mengatakan karena ini sesuatu yang bisa hilang bisa apa? tidak saya mengatakan saya mengatakan saya mengatakan saya mengatakan berarti sedang dalam posisi perintah Allah dan saya pasti senang karena dalam bingkai perintah Allah titik dan itu senang yang abadi sehingga yang ngaji 10 yang ngaji 5 karena sama-sama dalam bingkai perintah Allah sehingga kesenangan saya akan abadi jika kamu ingin luhur dengan sesuatu yang tidak hilang maka jangan luhur dengan sesuatu yang bisa hilang misalnya bergantung senangnya manusia bergantung rezeki bergantung uang itu sesuatu yang mudah apa? hilang luar nanti tangletik misalnya jenangan terus terus juga tuh orang-orang yang senang jenangan